Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sobat-sobat semuanya Selamat ketemu lagi dengan saya disini Dan saya disini akan mengajak kepada sobat-sobat semuanya Bagaimana kita membuat bumbu some Yaitu ada bahan-bahan antara lain sudah saya siapkan Yaitu ada garam, ada kaldu sapi, ada bawang goreng Ini bawangnya sudah goreng Dan juga ini adalah kacang Kacang yang sudah digoreng sudah di blender Dan ini adalah tepung kedelai Ini kedelai yang sudah digoreng lalu kita blender Dan ini adalah gula Ini untuk membuat bumbunya Dan ini juga saya sudah sirakan air putih Dan kita Ya pertama-tama kita akan Tuangkan air Dua gelas air Dua gelas air pelimbing Ya kita nyalakan Kita ambil gula merah Ya Nanti kita tuangkan Kita biarkan Sampai mendidih Oke kita adik terus Gula merahnya Sampai remuk Nah ini Setelah airnya mendidih Kita matikan kompornya Lalu tinggal kita Sari Oke Ini Sudik gulanya sudah Mencair ya Kita saring disini Kita nyalakan kompor Sampai airnya mendidih Lalu kita masukkan Kacang Kacangnya sudah Kacangnya sudah Kacangnya sudah Kacangnya sudah Jangan terlalu gede Sudah masuk Sudah masuk ya Kita aduk aduk Oke Kita tinggal Masukkan Bumbu-bubunya Kita Kasih garam Cukupnya Dan juga Ada Bawang Cukupnya Supaya nanti Rasanya Enak Kita Kacang Sudah mulai Agak Menental Lalu kita Masukkan Dia Pasal Jenis Setelah Uh Kalian Enak lalu kita campurin yaitu kedele yang sudah diboreng secukupnya aja supaya muntah ini di otak ya Bro nah ini ini sudah Oke coba kita aduk terus bumbunya sampai bumbu ini benar-benar matang dan mengental ini caranya supaya tidak lengket kalau kita kudok terus begini ini terus dikudok ya sampai nanti mendidih ya ini sahabat semuanya ini sebenarnya bumbu ini buat apa namanya bumbu somai rasa sapi dan kalau mungkin sahabat semuanya untuk bumbu supaya nanti dipakai untuk bumbu somai ikan ini ya kita harus mencampuri dengan jeruk limau ya supaya nanti menghilangkan rasa amis ya kalau untuk bikin bumbu somai ikan gitu kita aduk terus begini ini sampai mengental lagi oke oke sahabat semuanya ini kayaknya bumbunya sudah mengental dan sudah jadi ini bumbunya mengental lagi gini ya dan mungkin sekian dari saya bumbunya oke selamat mencoba dan selamat berpisah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih